Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Dwi Arana Permatasari Dari Jombang, Jawa Timur Sedang mengikuti giveaway dari Jawa Dari Bapak Erick Thohir Tentang sosialisasi 3M Apa itu 3M? 3M merupakan cara mencegah dan menekan Penelitian virus COVID-19 Penelitian 3M dapat dilakukan menjalankan setidaknya 3 perilaku Disiplin yaitu Memakai masker, mencuci tangan Dan menjaga jarak dan menghindari kerumunan Penelitian yang pertama Yaitu memakai masker Berdasarkan penelitian internasional Memakai masker kalian dapat menurunkan risiko penelitian COVID-19 Sebesar 45% Lebih baik lagi adalah Mengenakan masker bedah yang mampu menekan Penyebaran virus COVID-19 hingga 70% Memakai masker yang benar juga harus diperhatikan Yaitu menutup mulut dan hidung secara sempurna Penarapan yang kedua yaitu Mencuci tangan Mencuci tangan merupakan Langkah 3M berikutnya Untuk menurunkan risiko penelitian COVID-19 Sebesar 35% Assalamualaikum teman-teman Saya Zwina Dan ini Abian Yunadil Iman Kami berasal dari Sumedang, Jawa Barat Kali ini kami sedang mengikuti Video salon yang diadakan di Instagram Bapak Eri Tohit Dan jawab Anderson Ete Tentang sosialisasi 3M Guna mencegah penyebaran COVID-19 M yang pertama adalah Memakai masker Posisikan kawat di atas hidung Menutupi mulut hingga ke dagu Berikutnya M kedua adalah Mencuci tangan di air mengalir Menggunakan sabun selama 20-30 detik Atau bisa juga menggunakan hand sanitizer Dan M yang terakhir adalah Menjaga jarak dan menjauhi kerumunan Dengan menjaga jarak minimal 1 meter Dapat mencegah penyebaran COVID-19 Sekian ya penjelasan sosialisasi 3M dari kami Semoga bermanfaat Dan kita terhindar dari virus COVID-19 Semangat! Hai, saya Rizky Kusnu dari Depok Sedang ikut giveaway jawab at Sosialisasi 3M Bersama Bobo dan Ayah Ayo kita dengar ceritanya Ayah, Ayah Hai semuanya Ayah, aku mau pergi ketemu Bunda ya Oh, begitu? Iya, aku mau jemput Bunda dari tempat kerja Baiklah, kalau gitu jangan lupa salim Iya, kamu lupa sesuatu enggak? Enggak dong Ayah Protokol kesehatan kan? Betul sekali Ayo kita bernyanyi bersama Ingat 3M Ingat 3M Supaya aman COVID-19 Assalamualaikum Wr. Wb Yang terhormat Bapak Erick Tohir dan tim Jawab ET Perkenalkan, nama saya Nafisa Haris dari Pandu Inilah bentuk partisipasi dan dukungan saya Untuk giveaway jawab ET dalam sosialisasi 3M Pandemi COVID-19 belumlah berakhir Maka dari itu penting sekali untuk kita menerapkan selalu protokol kesehatan dengan 3M M yang pertama yaitu memakai masker Bukan seperti ini Atau malah seperti ini Inilah calon memakai masker yang benar M yang kedua, mencuci tangan Biasakanlah mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun selama 20 hingga 30 detik Untuk membunuh kuman atau bakteri dan virus Ya, menjaga jarak Pandemi belum berakhir Mari kita terapkan 3M Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Riza Al-Fiyah Jariski Dari Kabupaten Bersih, Jawa Timur Di sini saya akan menjawab tantangan challenge dari Bapak Erick Tohir dan juga jawab ET Saya akan menambahkan protokol kesehatan apa saja sih yang harus kita lakukan selama pandemi ini Yang pertama yaitu memakai masker Jangan lupa memakai masker ketika kamu keluar dari rumah meskipun itu jarak dekat maupun jarak yang sangat jauh M yang kedua yaitu selalu mencuci tangan gimana pun kita berada Jangan lupa juga ketika kita berpenggilan kita harus selalu membawa hand signetizer Halo, perkenalkan nama saya Yulia dari kota Surabaya, Jawa Timur Saat ini saya sedang mengikuti giveaway jawab ET tentang sosialisasi 3M Sebagai pekerja di sektor pariwisata dan perhotelan Sangatlah penting untuk mentaati prokes 3M dengan memakai masker Kemudian yang kedua adalah mencuci tangan secara teratur Cek suhu tubuh sebelum memasuki suatu tempat Pergunakan hand sanitizer yang telah disediakan di tempat-tempat umum Gunakan aplikasi peduli lindungi Dan yang terakhir adalah jangan lupa untuk menjaga jarak minimal 1 meter Bangkitlah industri pariwisata Indonesia